Hai, selamat pagi. Saya Nyoman. Sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana memasukkan bio-enzim dan disinfektan ke biofil. Di tempat saya, saya mempunyai biofil untuk menguruskan rumput saya setiap hari. Kenapa saya mempunyai biofil untuk menguruskan rumput saya adalah kerana biofil mempunyai banyak keuntungan. Satu dari mereka adalah biofil dapat mempunyai air bersih yang menjaga dari bakteria buruk. Dalam biofil, akan ada proses untuk menguruskan rumput saya ke dalam air bersih dan akan menguruskan rumput. Sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana mempunyai disinfektan ke biofil. Ini disinfektan tersebut untuk menguruskan bakteria buruk dalam biofil. Ini adalah rumput dari biofil. Rumput mempunyai air bersih dan akan menunjukkan ini untuk menguruskan bakteria. Jadi, air yang keluar dari tempat ini adalah selamat untuk rumput. Dan ini adalah tempat untuk menguruskan disinfektan. Sekarang, saya ada 10 disinfektan. Dan ini akan membantu biofil untuk menguruskan air selama 6 bulan. Sebenarnya, setiap tahun, kita harus menunjukkan 20 dari ini. Tetapi karena saya hanya mempunyai 10, ia akan menunjukkan hingga 6 bulan. Baiklah, saya akan menunjukkan. Saya akan menunjukkan bagaimana cara menunjukkan. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ketepungan air. 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 Oke, selesai. Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana memasak bioenzyme dalam biofil. Bioenzyme ini akan membantu bakteria dalam biofil untuk menghubungkan air yang telah kita menghasilkan setiap hari. 500 gram 500 gram bioenzyme sebelum kita menunjukkan ke toilet, kita harus menggabungkannya dengan 10 liter air. Sekarang, saya akan menunjukkan bagaimana menggabungkannya. 10 liter air dalam air ke dalam bunga. Saya akan menunjukkan air ke dalam bunga. Kami akan menunjukkan air ke dalam nasi air. Saya akan menunjukkan air ke dalam air. setelah 10 liter air, kita masukkan 500 gram tayu enzim setelah itu, kita harus menggabung hingga berhormung setelah itu, kita mulai sampai tidak ada bio-enzim di bawah kita menggabung hingga ada bio-enzim di bawah untuk menggabungkan 500 gram bio-enzim di bawah 6 bulan jadi, setelah saya masukkan sekarang, 6 bulan berikutnya, saya harus masukkan lagi air ini, saya akan menggunakan untuk 7 toilet, karena di rumah saya, saya memiliki 7 toilet sekarang, saya akan membagikan menjadi 7 dari mix, antara 10 liter air dan 500 gram enzim saya memiliki 1 porsi untuk setiap toilet di tempat saya ini porsi ini akan memiliki spesial untuk toilet saya saya akan membagikan ke dalam buah toilet dan kemudian, nzim akan masuk ke bio-enzim semasa jalan ke bio-enzim, nzim akan menggabungkan setiap brok-enzim di bawah jadi, pada akhirnya, nzim dan brok-enzim akan masuk ke bio-enzim di bio-enzim, nzim akan membantu bakteria untuk menggabungkan wajah saya dan kemudian, saya akan masuk ke ingat terlebih dahulu jadi, sekarang nzim dan brok-enzim akan berakhir di bio-enzim dan kemudian, nzim akan digabungkan di sana itu saja video saya sampai jumpa di video saya selanjutnya, bye bye